Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin masakan sambal udang pete yang dilengkapi dengan telur puyuh. Khususnya untuk yang baru belajar memasak, resep ini sangat simple dan mudah, rasanya enak dan pedasnya mantul. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Bismillah, untuk tahap awal kita siapkan 250 gram udang, kemudian beli sedikit garam, boleh diganti dengan jeruk nipis ya, lalu kita remas-remas dan kita sisihkan. Selanjutnya kita tuang minyak ke dalam wajan atau wok pan, nyalakan api kompornya, lalu kita goreng udangnya. Untuk udangnya sudah dibersihkan dan dicuci bersih ya, tapi untuk ekornya nggak perlu dipotong. Goreng sampai udangnya matang. Setelah udangnya matang, kita angkat. Dan kita tiriskan. Lalu kita sisihkan. Tahap selanjutnya akan kita siapkan bumbu untuk sambalnya. 100 gram cabai merah, 5 buah cabai rawit orange, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 buah tomat, dan 2 lembar daun jeruk. Siapkan blender atau cuper untuk menghaluskannya. Masukkan cabai merah ke dalam cuper. Lalu cabai rawit. Kemudian bawang putih, kemudian bawang putih, bawang merah. Kita cupar sampai halus. Setelah halus, cabai ini siap untuk dimasak. Siapkan wajan atau wok man. Lalu kita masukkan sedikit minyak. Kita nyalakan api kompornya dengan api sedang. Dan tunggu hingga panas. Setelah minyaknya panas, kita masukkan cabai tadi yang sudah dihaluskan. Lalu kita tumis atau kita goreng sampai cabainya matang. Lalu kita masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Masukkan setengah sendok teh garam. Kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita masukkan tomat yang sudah dipotong-potong. Kita aduk sampai matang. Supaya tidak berbau mentah ya. Pastikan sudah matang. Lalu kita masukkan udang yang tadi sudah digoreng. Kita aduk. Lalu kita masukkan telur puyuh. Untuk telur puyuh ini opsional ya. Boleh pakai, boleh tidak. Lalu kita masukkan 2 lembar daun jeruk yang sudah diremas. Lalu kita masukkan 2 papan petai yang sudah dikupas. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita matikan api kompornya. Dan sambal udang petai ini siap untuk disajikan. Siapkan plating atau piring hidangan. Lalu kita tuang petai tadi yang sudah selesai dimasak ke dalam plating. Terlihat pemirsa ya cerah. Warnanya, rasanya juga enak. Wangi daun jeruk dan enak pokoknya pemirsa. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton.